Intro Gemini virus sering mengakibatkan gagal panen total dan menyebabkan kerugian. Untuk itu petani dituntut efektif dan efisien dalam budidaya sayuran termasuk tomat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Ewindo dengan merek dagang capanah merah telah merakit benih tomat varietas tahan gemini virus. Di antaranya tomat Servo F1, Betavilla, Timothy, Rewako, dan yang terbaru adalah tomat Tantina F1. Benih ini dirakit sesuai kebutuhan petani sehingga petani bisa menghasilkan tomat berkualitas sesuai keinginan konsumen. Kita mereview kembali gitu ya, jadi bagaimana kita mengembangkan produk-produk andalan terutama untuk tomat yang tahan virus. Untuk merefresh ingatan-ingatan petani, terutama salah satu produk yang kita tampilkan yaitu Tantina ini. Oleh karenanya, petani harus bisa memilih produk yang berkualitas sehingga tanaman yang diusahakan tidak butuh banyak biaya. Guna mengingatkan petani mengenai benih tomat tahan gemini virus, Ewindo menggelar refreshment produk di Garut beberapa waktu lalu. Biar petani itu bisa memahami bagaimana manfaat dari suatu benih yang unggul itu untuk perbaikan ekonomi pertanian khususnya para petani. Karena memang kepentingan dengan menggunakan benih yang unggul itu kita bisa lebih efisien dalam berbudidaya. Acara ini dihadiri sekitar 80 petani dari berbagai daerah di Jawa Barat. Selain memperkenalkan benih tomat baru, di acara tersebut juga diadakan kunjungan lapangan yang bertujuan agar petani bisa melihat lebih dekat keunggulan benih cap panah merah. Jadi memang untuk ke depan kita berharap, breeder-breeder kita juga bisa terus berinovasi, mengembangkan khususnya yang medium ini, di dataran medium ini yang menjadi permasalahan kita itu bisa seperti yang tadi saya sampaikan yaitu mencoba untuk terus menggali potensi yang memiliki karakter yang tahan layu, tahan virus dan buah besar gitu ya. Dengan penggunaan benih tomat tahan gemini virus, petani lebih efisien dalam biaya produksi. Apalagi permintaan pasar akan komoditas tomat sangat besar. Tomat ini kan komoditi yang cukup menjanjikan lah ya buat petani, walaupun memang biaya yang dikeluarkan tinggi, tapi nilai jualnya pun cukup menjurkan. Sehingga kita harus benar-benar menggarap komoditi ini secara maksimal dari berbagai karakter-karakter varitas yang kita kembangkan harus lebih inovatif lagi. Sebetulnya petani itu kalau misalkan ada dari segi bentuk buah, terus dari segi warna buah itu tidak ada masalah. Yang penting dia ketahan penyakit, terus buahnya seragam, besar, keras gitu.